Iya, nanti itu pertanyaan saya, pertanyaan-pertanyaan anudirimu sudah selesai, sekarang giliran saya. Ini saya sebelumnya minta maaf kalau ada yang saya tidak bisa jawab, karena saya bukan Ustaz, Pak ya. Oh, enggak masalah, kita yang ringan-ringan aja. Boleh, Pak. 2, 4, 3. Tunggu ya, sebentar. Pertanyaan saya sederhana aja. Kamu tadi bercerita bahwa kamu bukan berasal dari agama muslim, Kak? Bukan, aku muslim. Cuman muslim aku adalah muslim dari keturunan. Jadi tidak serius, hanya karena ikut-ikutan saja, sampai akhirnya aku menemukan matematika ini. Oh, gitu. Berarti kamu jadi muslim karena matematika atau karena bagaimana? Muslim yang serius itu gara-gara aku menemukan secara logika bahwa Al-Quran, kan kita referensi aku Al-Quran dong, bukan yang lain, benar kan, Pak? Aku tidak pakai lukika aku, aku pakai Al-Quran. Dan aku buktikan Al-Quran itu enggak mungkin dibuat manusia. Jadi siapa lagi yang buat Al-Quran itu kan, Pak, satu-satunya kitab di dunia yang pengarangnya sendiri. Pengarangnya, kalau Bapak baca Al-Quran itu pasti Bapak pernah baca Al-Quran kan ya? Di Al-Quran itu Allah ngomong sendiri, bukan orang cerita apa kayak di Bapak, kan orang cerita-orang cerita. Di Al-Quran itu adalah Tuhan ngomong sendiri. Oke, ternyata faktanya adalah Allah tidak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad. Apakah Anda melawan atau setuju? Allah berfirman melewati Malaikat Jibril yang disampaikan kepada Muhammad SAW. Berarti Anda melawan pernyataan Anda sebelumnya yang mengatakan Allah langsung yang berfirman. Allah langsung berfirman disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Salah kalimatnya mana, Pak? Berarti Nabi Muhammad menerima wahyu Allah itu dari Malaikat Jibril. Kan demikian ya? Malaikat Jibril setuju. Nah, melewati Malaikat Jibril artinya, Nabi Muhammad tidak pernah mendengar suara Allah. Apakah demikian? Kalau tidak salah, Pak, ya. Kalau tidak salah nih, hanya pada saat diperintahkan untuk ajaran sholat, terjadi namanya Isra'miraj. Bapak pernah dengar kan Isra'miraj? Nah. Nah, Isra'miraj itu Nabi Muhammad SAW, dia ke langit, ketemu langsung sama Allah. Di situ dia ketemu langsung. Tapi kalau dia di dunia, firmannya itu datang lewat Malaikat Jibril. Oke, sekarang saya tanya kamu. Nabi Musa pernah kan mau bertemu Allah? Apakah dia sanggup? Tidak sanggup. Tidak sanggup karena di dunia. Bapak Nabi Muhammad sanggup bertemu dengan Allah? Karena dia ketemunya di langit, bukan di dunia. Di langit. Di langit itu langit kayak kita sekarang atau surga? Di atas langit ke tujuh. Jadi dalam Islam itu ada tujuh langit, Pak. Langit paling atas. Berarti manusia bisa berjumpa dengan Allah di langit gitu ya? Cuman Muhammad SAW, berarti Allah kedudukannya di Ars. Betul sekali. Berarti Muhammad ketemu di Ars atau di mana? Harusnya di Ars. Tidak pernah dijelaskan, tapi logikanya di situ. Logikanya di situ. Kamu pernah dengar apa firman mengenai Ars itu? Apa? Bapak mau cerita apa, coba? Aku tidak paham. Bahwa siapa yang sampaikan Ars, dia adalah Tuhan? Siapa yang bilang, Pak? Kok siapa yang bilang? Al-Quran lah. Ayat nomor berapa, Pak? Maaf, ayat nomor berapa? Al-Isra 42. Al-Isra 42. Saya baca, Pak. Kalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, Tuhan-Tuhan di sampingnya memang huruf kecil. Artinya Nabi Muhammad sudah di samping Tuhan. Berarti Tuhan kecil. Sebagaimana yang mereka kata-kata? Bisa Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang punya Ars. Yang pertama, yang kedua. Taha lima. Yaitu Tuhan yang maha pemura. Yang bersemayam di Ars. Artinya tempat semayam Tuhan itu di Ars. Artinya Muhammad sampai ke Ars. Artinya Ars itu adalah tempat yang kecil juga. Dimana Tuhan di dalamnya. Sementara Tuhan dikata-kata. Kata siapa, Pak? Kok kata siapa? Tuhan kan maha pemura-pura. Itu logika Bapak sendiri, kan? Enggak. Logika Bapak sendiri, barusan. Yang bilang, ulama yang bilang siapa itu? Ini kan tadi bilang nih. Kamu bilang Allah itu kan bersamanya di Ars. Tidak ada yang setara dengan Allah. Allah bersamanya di Ars. Aku ulangi sekali lagi ya. Ulangi sekali lagi. Dengarkan Pak baik-baik. Dengarkan Pak baik. Tidak hanya datang untuk belajar. Tunggu dulu aku jelaskan. Tunggu dulu aku jelaskan Pak. Dirimu bilang tadi kan logikanya yang memang harus di Ars. Kan demikian. Oke sekarang aku jelaskan dulu Pak. Aku belum bisa bicara. Aku belum bisa bicara. Pernyataan itu dicabut dulu. Biar kita selanjutkan. Bapak bilang tadi katakanlah Muhammad. Jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya ya. Sebagaimana yang mereka katakan. Di sini Tuhan itu akan mencari jalan Tuhan yang mempunyai Ars. Tuhan-Tuhan yang dibicarakan di sini. Dengar Pak. Tuhan-Tuhan yang dibicarakan di sini adalah berhala-berhala. Di sini Allah mengatakan kepada Muhammad SAW bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Halo berarti Nabi Muhammad berhala. Karena dia mencari jalan ke Ars sana. Astagfirullahaladzim. Bapak logikanya aneh sekali ya. Aneh sekali. Karena Muhammad SAW tidak mencari. Dia diambil oleh Allah SWT untuk berangkat kas untuk belajar sholat Pak. Dan aku bahkan ini yang ngarang sendiri. Betul tidak di Ars. Tidak aku tidak tahu. Yang aku tahu. Dari pemukaan agama. Salam. Tentu Allah SWT untuk belajar sholat. Di mana lokasinya saya tidak tahu. Kalau bawa belakang kas itu karangkat kas sendiri. Aku tidak tahu. Ya dicabut dulu pernyataan tadi yang mengatakan bahwa secara logika harusnya di Ars. Kan demikian kan? Karena itu logika kamu sendiri. Bukan dari mana-mana. Oke. Berarti itu kita batalkan. Nah sekarang mengenai penulisan Al-Quran. Menurutmu siapa yang Al-Quran? Manusia atau Tuhan? Yang saya jelaskan ya. Sekarang Bapak punya Wikipedia dong? Bapak punya Wikipedia dong? Tidak saya tanya dirimu Wikipedia bilang tidak bisa jadi perwujudan. Aku jawab berdasarkan Wikipedia. Aku jawab berdasarkan Bapak Bista sendiri. Pendapat manusia dikatakan. Pendapat manusia. Bapak tidak butuh pendapat aku Pak. Bapak tidak mencari menang. Bapak mencari kebenaran bukan? Iya. Saya bacakan. Saya bacakan. Bapak sabar saja. Baca. Wikipedia itu dikatakan bahwa Wikipedia saya juga berarti saya tidaklah langsung. Saya belajar dari sejarah. Saya belajar juga. Karena Wikipedia dipercaya oleh semua muslim non-muslim. Saya tidak mau mengambil referensi dari muslim. Saya mengambil referensi Wikipedia yang bisa dipercaya oleh non-muslim dan muslim. Oke. Karena itu global. Kalau kamu percaya Wikipedia artinya kitab sucimu apa? Wikipedia kan? Pak saya jelaskan sekali lagi ya. Saya bisa ambil referensi dari ayat saya. Tapi kan sekarang Bapak tidak percaya apa isinya. Jadi untuk apa? Yang Bapak percaya sekarang apa siapa yang? Kalau misalnya saya jawab Bapak mau percaya. Tugas kamu meyakinkan saya. Tugas kamu meyakinkan saya. Kalau kamu merujuk Wikipedia Wikipedia itu bukanlah kitab suci. Oke terserah. Saya jelaskan. Jadi pada sejarah pada sejarah kenapa saya merefersikan sesuatu? Karena saya tidak pernah berbicara pakai subjektif. Saya selalu memakai dalil. Karena saya orang ilmiah. Jadi saya tidak mengomong menurut saya begini. Tidak. Agama itu bukan menurut. Agama itu adalah dalil dari Tuhan dan Rasul. Jadi Tunggu dari Tuhan yang bisa kita ambil dari kitab suci. Tidak dari Wikipedia. Ya sudah. Jadi saya kasih tahu sejarahnya. Jadi Al-Quran itu diperlukan oleh Makanya saya tidak Saya tidak sejarah. Saya tanya Apakah Al-Quran itu tulisan tangan manusia atau bagaimana? Itu saya yang saya tanya. Al-Quran itu bukan tulisan manusia. Al-Quran ditulis kembali dari hafalan-hafalan para sahabat yang dituliskan isinya oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal Setelah Rasul meninggal bukan masih hidup ya meninggal baru para sahabat dengan hafalan-hafalannya dia menuliskan dalam bentuk buku. Bukan Rasul masih ada. Cukup. Berhatikan manusia ya yang menulis manusia kan? Ditulis dari hafalan yang dicampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang menulis Al-Quran? Manusia kan? Ditulis kembali oleh manusia semua di toko buku itu manusia semua menulis. Pertanyaan kita kan berimbang. Sama seperti tadi saya ingat juga kepadamu kan? Halo tunggu Tereh ini agak putus sambungan. Sebentar, sebentar. Sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Ya punya umat agak putus-putus. Hmm, dekat siapa ini kan? Sebentar ya. Halo? Ya. Halo? Ya, silahkan, silahkan. Nah. Sudah? Berarti Al-Quran itu ditulis tangan manusia kan yang dibukukan sekarang lho? Seperti yang ada di toko buku? Ya. Sah ya? Sah. Nah. Seperti tadi pertanyaanmu, apakah manusia itu 100% benar? Saya... Manusia 100% benar kalau dia menulis apa yang disampaikan? Manusia 100% benar apa yang disampaikan siapa? Tuh. Jadi, Al-Quran disampaikan siapa? Disampaikan siapa? Saya belum jelaskan. Saya jelaskan dulu. Allah menyampaikan melewati melewati Malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallam. Rasulullah Sallam menyampaikan secara oral kepada sahabat. Sahabat menuliskannya ke dalam hidup. Saya sudah tahu. Sekarang yang menyampaikan kepada penulis itu siapa? Allah kah? Jibril kah? Atau manusia sesama manusia? Bapak pertanyaannya aneh, Pak. Bapak pertanyaannya aneh sekali, Pak. Setelah oleh Allah, Bapak lagi mencari kesalahan dalam kalimat. Bukan saya mencari kesalahan. Tetapi kan ini fakta. Tadi kan dirimu mengatakan. Sebentar dulu. Dirimu kan mengatakan, tadi kan? Bahwa yang menulis itu adalah manusia. Dia bisa bernilai benar 100% kalau dari orang yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan sehingga benar 100%? Menyampaikan Rasulullah Sallam. Rasul. Kamu bilang tadi sudah wafat. Kemudian ada orang hafal. Penghapal yang menyampaikan kepada penulis. Bukan. Yang hafal yang menulis, Pak. Yang hafal yang menulis. Ya, yang hafal yang menulis. Berarti kamu lagi kelihatanmu. Oke, berarti. Bapak yang tidak mau lihat di Wikipedia, Bapak yang takut lihat fakta di Wikipedia, Bapak tinggal berkata-kata. Tinggal baca. Saya tidak mau bawa-bawa. Saya boleh salah. Kayaknya tidak salah. Bro, saya tidak takut melihat di Wikipedia, tapi kamu akan malu. Baca saya. Karena kamu akan malu, karena kitab sucimu saja, kamu tak akui lebih mengakui Wikipedia, dan kamu anggap itu sesuatu kebenaran. Bapak bukan nanya kitab suci, Bapak nanyakan sejarah. Betul tidak? Bapak tidak nanya kitab suci, Bapak nanya sejarah. Bapak tidak nanya istri. Wikipedia itu tidak ada istri. Istri suci tidak ada. Itu sejarah penyampaian. Loh, kita kan berdiskusi. Siapa yang menulis kitab suci itu? Manusia atau Tuhan? Ternyata manusia. Manusia, tapi itu firman dari Allah. Nah, ya sama dengan saya juga. Itu firman dari Allah. Saya bilang tadi kan, tapi menulis tetap manusia. Sekarang manusia bisa mengalami kesalahan. Kamu bilang 100 persen. Bisa terus, Pak? Bisa terus? Sudah bisa, kan? Ya terus? Ya terus. Sudah bisa, nggak bisa lanjutkan. Kamu sendiri yang menjawab. Artinya manusia... Oh, jadi Bapak mempermainkan kata-kata. Oke, Bapak mungkin sudah mentok ya. Nggak bisa jawab ya. Karena Bapak nggak bisa membuktikan baik-baiknya satu persen firman Tuhan. Banyak kesalahan. Jadi Bapak memainkan kata-kata aku dan membuat aku seolah-olah kayak salah ngomong. Jadi, kalau aku salah ngomong, kalau aku yang salah satu orang disini salah ngomong, berarti alat-alat itu salah. Itu bukan kebenaran, Pak. Itu sangat-sangat. Bapak tidak ilmiah. Bapak tidak menunjukkan keintelekan Bapak dengan berdebat istrinya. Tapi Bapak mencari kesalahan saya dalam bicara. Betul tidak? Saya belum masuk ke inci pembicaraan saya. Oke, silahkan. Kita kan masih bicara. Apa seperti... Saya kan seperti saya juga. Seperti... Tadi bertanya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau... Kan saya jawab. Tak ada... Aku mencari begini. Santai ajalah. Kita akui, tidak ada satupun kitab suci yang tidak ditulis manusia. Kalau ada yang mengatakan kitab suci tidak ditulis manusia pembohong, pembuhal. Mana ada keantungan kitab suci langsung. Tapi ditulis takat manusia. Saya kan tidak mengatakan... Saya kan tidak mengatakan isinya 100% benar atau tidak. Saya tidak katakan itu. Tapi Anda sendiri yang mengatakan bahwa manusia bisa salah. Paham ya? Oke. Nah, sekarang... Saya akan masuk kepada ini. Apakah kamu percaya bahwa isi kitab suci Al-Quran itu 100% kebenaran? Aku sama ingat kau pertanyaan. 100% tanpa kecuali dan dijelaskan setiap oleh ayat di Al-Quran. Ya. Kamu percaya ya? Berarti... Apa yang saya katakan pertama kamu sudah setuju ya? Bahwa semua orang yang beriman harus buta. Kalau kurang satu 1% aja dia harus pindah. Meninggalkan kitab tersebut. Artinya dia tidak sudah tidak percaya lagi. Paham ya? Tidak setuju Pak. Kok tidak setuju? Tadi kamu bilang setuju 100% itu. Saya tidak bilang harus percaya buta. Saya tidak setuju Bapak bilang percaya buta. Saya tidak setuju. Karena Islam itu adalah agama berdasarkan bukti. Bukan percaya buta. Saya bilang Islam itu memberikan bukti bukan bukan percaya buta. Kamu kan tadi sudah membuktikan sendiri bahwa manusia bisa salah. Apalagi Oke. Kenapa bahasamu kamu cabut kamu buat kamu cabut? Sudah sampai siku. Bapak itu mau bicara apakah saya tidak apa-apa. Intinya apa? Intinya apa? Sama seperti kamu bertanya kepada saya tadi kenapa kamu jelaskan? Jawab saja. Sama seperti saya. Iya saya bilang. Kalau kamu tak percaya 100% artinya kamu harus meninggalkan. Tapi bukan percaya buta. Nah oke. Saya buktikan lagi kamu bukan percaya buta atau tidak. Kamu siap? Siap. Insya Allah. Menurutmu nama-nama yang ada di Al-Quran hampir sama dengan nama-nama yang ada di Bible. Tetapi terjadi namanya perselisihan sejarah atau latar belakang atau ceritanya. Menurutmu misalnya contohnya si Nuh di Bible dikatakan Nuh itu dengan keluarganya selamat semua. Di Al-Quran mati satu istrinya dan satu anaknya. Aku yang tahu anaknya. Istrinya mati juga. Oke oke. Ya. Makanya nanti digali aja. Atau kebukakan ayatnya mana istrinya? Saya tidak sabar. Aku cari sendiri. Oke. Nah. Ternyata ada dua cerita yang berbeda. Menurutmu apakah ada dua Nuh di dalam dunia ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Menurutmu mana yang benar? Nuh yang di dalam Bible atau Nuh yang di dalam Al-Quran? 100% Al-Quran. Ya. Oke. Kita buktikan kamu buta apa enggak ya. Al-Quran itu turun tahun 610 sampai 633. Oke. Di dalam sejarah manusia mulai dari zaman Nuh Sejarah manusia mulai dari zaman Nabi Nuh sampai zaman sebelum Nabi Muhammad tidak satu buku pun menuliskan bahwa istri Nuh mati dan anaknya mati. Oke. Artinya kalau kamu katakan kamu tidak buta beriman itu kamu salah. Keliru. Jangan salah. Kamu cari sejarah dunia Halo? Halo? Oke, oke. Kamu cari sejarah dunia sebelum Nabi Muhammad menerima wayu kisah Nuh kisah Nuh kamu kan katakan logika carikan di sejarah dunia apakah istrinya mati dan anaknya mati satu. buktikan sama saya cari Wikipedia kan silahkan buka Wikipedia Sekarang oke tujuan Bapak nanya ini apa? Loh tujuannya apa? Kamu kan bilang tidak buta Sekarang saya boleh ya ajak saya balik ya boleh ya Kenapa saya harus maaf Pak kenapa saya harus percaya sejarah dunia daripada Al-Quran jawab dulu Pak Nah kenapa saya harus percaya sejarah dunia daripada Al-Quran sebentar kamu tadi Wikipedia lebih percaya daripada Al-Quran Sekarang kamu tanya kenapa saya percaya Nah kan makanya kalau beriman itu jangan buta kamu bilang sekarang kamu yang buta sekarang Al-Quran itu terbukti secara matematikal bagaimana aku buta Iya matematikanya logikanya carikan saya kisah Nabi Nuh sebelum datang Nabi Muhammad apakah ada satu kisah yang menuliskan bahwa istri dan anak Nabi Nuh wafat lalu oke aku cari carilah oke sepul sama sepulnya apa aku tidak tahu aku tidak tahu jalan apa tapi aku bingung kenapa sejarah itu jadikan referensi aku bingung masih loh tidak usah bingung carikan aja boleh boleh aku carikan ya untung dulu aku santai-santai ya sekarang pak ya bagaimana apakah sekarang boleh mau jadi pengen boleh aku gak paham untuk apa jadi kalau misalnya misalnya aku tidak ketemu misalnya aku tidak ketemu aku mau tanya pak misalnya aku tidak ketemu ya misalnya aku tidak ketemu mengenai istrinya atau mungkin Al-Quran atau mungkin istrinya Al-Quran berbeda dengan sejarah terus logikanya berarti kalau kabar baiknya kabar baiknya adalah bahwa di dunia ini ada dua nuh kabar baiknya lo dengar dulu kan kamu bilang tidak ketemu berarti di dunia ini ada dua nuh karena ada dua cerita yang berbeda di Bible dan di Al-Quran kabar baiknya kabar tak menyenakannya Al-Bible lah yang benar karena tidak ada sejarah kata siapa kan tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa istri nuh mati sama anak nuh mati sebelum datang Al-Quran setelah datang Al-Quran barulah dibukakan ternyata ada nuh yang lain yang mana istrinya wafat anaknya wafat paham ya sekarang kalau sejarah benar makalah Al-Quran lah yang benar kata siapa sejarah benar siapa yang bilang orang yang nulis sejarah itu namanya siapa maaf karena sejarah bilang manusia itu bukan dari Adam sejarah bilang berdasarkan teori Darwin manusia dari monyet saya percaya saya tidak tanya itu yang saya tanya carilah di dalam sejarah bebas mau siapapun yang bertopentar silahkan sebenarnya ternyata beda kenapa kalau misalnya tidak ada ketemu kenapa kalau memang beda dengan Al-Quran apa berarti Al-Quran salah bukan makanya saya bilang saya tidak mau menghakimi makanya saya katakan ada dua Nuh kamu kan menolak ada dua Nuh aku harus menolak karena berdasarkan Allah cuma satu tapi terserah kalau aku tidak bisa yakin saya itu dua kok logikanya gimana sih kalau Nuh ada satu sementara kitab suci ada dua menceritakan kisah yang berbeda yang mana yang asli yang mana yang palsu cara membuktikannya hanya satu cari sejarah siap dari mulai zaman sampai sebelum Nabi Islam paham 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 aku paham carilah sama saya oke jika ada saudara dunia yang mengatakan istri Nuh mati dan anaknya mati sebelum Nabi Muhammad datang berarti Al-Qur'an bibel yang benar tetapi kalau ada yang mati berarti Al-Qur'an yang benar oke kalau kita sudah dua yang benar oke aku paham jadi oke aku paham oke 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 pak aku tanya ya jadi bapak mau menjadikan sejarah sebagai hakimnya mana-mana yang benar baik-baik atau Quran hakimnya ada sejarah betul tidak kok kamu bilang bagaimana sejarah itu terjadi kecuali belum terjadi bapak bapak mau coba menjadikan sejarah itu sebagai hakim menentukan kalau misalnya sejarah bilang isi Bible yang benar berarti Bible yang benar kalau sejarah bilang Bible itu kan maksudnya begitu kan maksudnya begitu kan betul itu mas bapak kan kalau sejarah kalau sejarah sama dengan Bible berarti Bible yang benar itu mas bapak kan bertahan dulu ditahan dulu jangan ngomongnya terus ya dengar yang saya mau inginkan di situ saya tidak menghakimi tetapi saya katakan ada kamu tidak terima dua artinya kamu harus mendalilkan kamu harus membuktikan bagaimana cara saya saya ajari kamu Nabi Muhammad tahun 610 sampai 633 yang sebelum 630 ada juga kisah Nuh carikan saya boleh saya carikan saya sudah bilang tadi saya carikan saya sudah bilang tadi saya carikan saya sudah bilang tadi saya carikan tapi yang saya menjelaskan disini adalah Bapak menjadikan sejarah itu sebagai penentuman yang benar Bible atau Quran betul tidak saya bukan mengatakan begitu yang saya mengatakan ada dua Nuh saya mengatakan ada dua Nuh oke tidak masalah tidak masalah tidak masalah aku paham aku yang mengatakan aku paham paham ya oke nah setelah itu sekarang saya tanya lagi kamu masih masih mengenai kisah Nabi-Nabi juga lah ya Musa apakah Musa di dalam Al-Quran sama dengan Musa di dalam Bible aku tidak tahu Pak ya karena Bible itu bukan buatan bukan dari Allah Bible itu kan buatan manusia aku tahu yang mana Bible itu buatan manusia karena banyak salahnya masuk saya ya kamu tidak mengetahui karena mungkin kamu tidak pernah baca Bible kan demikian ya aku baca Bible aku pelajari Bible aku bisa jadi kesalahan matematis karena aku belajar Bible ya di dalam Bible itu kan ada kisah yang namanya Nabi Musa udah yang apa yang Nabi Daud lah Daud Daud yang gampang apakah kamu percaya Daud yang di dalam Al-Quran sama dengan Daud yang di dalam Bible aku bilang gini aja Pak ya maaf ya aku jawab dulu Pak ya maaf ya aku jawab ya terpaksa saya harus mengeluarkan ini sebenarnya saya tidak mau ngomong ini ya aku percaya sama dengan bukan Bible ya maaf ya Bible itu artinya adalah kumpulan buku-buku ya ya kan Pak ya aku yang dalam Al-Quran dipilang adalah bukan Bible tapi Injil Alkitab Injil dan kami umat muslim tidak percaya bahwa Bible itu adalah sama dengan Alkitab atau Injil jadi kita percaya bahwa itu adalah buatan manusia jadi kalau Bapak bilang sama dengan Injil atau Alkitab saya bilang iya kalau dengan Bible saya tidak yakin kalau di dalam Al-Quran bukan Injil namanya Taurat apa Zabur kalau Daud Zabur jangan salah Zabur nah sekarang saya tanya kepada kamu apakah Daud yang di dalam Al-Quran sama dengan Daud yang di dalam Bible dalam Zabur saya setuju ya apakah sama tidak kan kalau sama atau enggak itu kalau kamu sama berarti ada pembuktian lagi Daud Daud itu adalah Rajanya Israel Rajanya Yahudi apakah mungkin Rajanya Yahudi menyembah Tuhan yang bukan Yahudi Tuhan yang bukan Tuhannya Yahudi Tuhannya Yahudi Tuhannya Kristen itu satu yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari zaman keadaan sampai sekarang semua Tuhan kami Yesus Kristus itu kan menurut para Eja bukan menurut Bible di Bible kan enggak ada yang bilang itu kan gereja Pak Bapak percaya sama gereja bukan percaya sama Bible kan di Bible ada kok yang itu iman kami kamu enggak bisa ganggu-gugan lho saya tak pernah ganggu-gugan iman aku nanya referensi aku enggak ganggu-gugan aku nanya Bapak nanya Bapak jawab logika atau Bapak baca dari referensi aku pakai referensi enggak pakai logika nanti kamu punya hak untuk bertanya lagi boleh jadi kalau saya katakan kepadamu ada dua daud di dunia ada dua musa di dunia ada dua abraham di dunia semuanya dua itulah solusi terbaik agar saya tidak mengatakan kitab suci palsu tetapi kalian sering mengatakan kitab suci kami palsu jadi kita sekarang mau cari jalan keluar pun cari kebenaran 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 ini tuh kebenaran jalan keluar Bapak ingin supaya kita enggak ganggu Bapak enggak ganggu kita jadi intinya terserah siapa yang masuk surga enggak urusan disini saya mencari kebenaran dan menunjukkan yang benar kalau kita mau damai saya bilang semua agama sama tapi itu saya bohong karena di Al-Quran bilang agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam bukan ada yang lain memang semua agama tidak sama siapa bilang sama saya juga tidak percaya saya tidak percaya karena ada satu Tuhan ada lima di Indonesia Bapak takut enggak masuk neraka Pak aku tanya Pak Bapak takut enggak masuk neraka Pak jawab dulu Pak kamu bukan dalam posisi bertanya tapi menjawab oke oke aku jawab lagi apalagi iya kan oke sekarang apakah Yesus nabi Isa biar paham mana yang benar kita Yesus adalah Nabi Isa iya betul terus kenapa nama orang tuanya berbeda kenapa tempat lahirnya berbeda berarti Nabi Isa bagaimana jalannya tunggu dulu sementara saya katakan ada dua Isa satu Yesus itu dua yang tidak sama kenapa kamu paksakan menjadi sama apa urusannya saya enggak maksudnya kamu bilang sama kalau sama berat Al-Quran yang bilang Al-Quran yang bilang sama itu Al-Quran tidak bisa tidak ada mengatakan Yesus adalah Isa oh jadi Bapak bilang Isanya Al-Quran itu sama Yesus itu beda jadi kita ngomongin berbeda ya berbeda dalam sejarah bisa kebetulan bisa ada Daud yang beda bisa ada Isa yang beda bisa ada Musa yang beda wah hebat banget ya Bapak logikanya dari mana enggak paham Bapak bisa dapat pendeta mana bilang sama Bapak itu Pak siapa yang bilang Tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama berfirman dalam dua kitab suci dengan isi yang berbeda itu fakta sekali saya setuju karena kamu setuju apakah kamu siap mencarikan kisahmu yang saya bilang tadi boleh saya cari walaupun tidak tahu tujuannya buat apa tidak ada kok judulnya tidak tahu kan sudah jelas kalau tidak ada berarti kitab suci mana yang palsu Bible kok Bible Pak Bible sudah banyak kesalahan matematika Pak Bapak mau percaya sesuatu banyak salahnya Pak Bapak tolong video saya Pak tolong Pak tolong video saya dan bantah saya kasih 5 juta kalau Bapak bisa bantah al-kukan buatan manusia gampang saya 5 juta saya kekeningnya saya transfer sekarang juga Bapak tonton video saya bilang matematika itu buatan manusia saya transfer sekarang juga siapapun disini saya transfer semua kamu tadi sudah mengakui itu tulisan manusia titik dan manusia bisa salah titik dengan kata-kata saya saya tidak peduli saya mencari kebenaran tidak bisa atau kamu mau ulang pernyataan boleh Bapak mau bilang saya kalah silahkan Bapak bilang saya salah silahkan tapi saya minta semuanya nonton disini nonton video saya dan cari kebenaran itu aja oke Pak kalau Bapak mau saya kalah saya naku kalah tapi mohon tonton video saya saya mohon tonton video saya kalau berani saya tidak bilang kamu kalah dan saya juga tidak pernah mengatakan punyakmu palsu atau apa namanya itu tidak asli saya katakan memang dua yang musang memang dua yang musang selesai oke terserah paham ya oke kita jumpa lagi di lain waktu jangan lupa dikonton video saya kalau punya nyali untuk lihat kebenaran ya kalau takut pasti gak berani kalau berani saya kasih 5 juta saya kasih 5 juta yang bisa bantah aku kan bukan buatan manusia lihat channel saya tulis iya makanya kamu sebutkan apa nama channelmu biar ditonton orang ada di sini channelnya Bapak bisa lihat channel saya mau taruh dimana saya sudah saya akan taruh linknya di di reply dari chat ini ya ya betul tulis Pak tujuannya apa biar orang bisa tahu ya kita juga apakah sportif aja boleh Pak jadi intinya saya gak mau debat Pak ya saya sebenarnya cuma mau mencari kebenaran saya mau menyelamatkan orang-orang dari api neraka itu aja karena tidak salah lagi Pak kalau aku tidak ada matematik saya gak kayak begini cara mencari kebenaran yang seperti itu ya kan oke dan terima kasih karena kamu sudah punya waktu bertanya dan saya sudah punya waktu bertanya kita akhiri sampai sekian tidak ada kesimpulan apapun biar orang yang menonton yang menyimpulkan sendiri oke sekian dan terima kasih saya akhiri diskusi hari ini kalau mau diskusi lagi nanti ungyak ya bro mohon maaf Pak ya kalau misalnya tadi saya ngomongnya kasar mohon maaf Pak saya tadi motong-motong mohon maaf kalau saya bilang salam Pak ya jangan sakit hati Pak ya kalau kami orang Kristen bro maaf bro tak akan ada nanti kami bilang maaf penistan tak ada oke bro sekian dan terima kasih ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih